oke kita bakal masuk ke band Big Bigotron mereka kilmauan tim nxl pertandingan ronde yang pertama so racik lagi kita racik lagi ya sekian lagi kita racik band nya udah Kagura yes Kagura nya si Ji langsung di band iya langsung di band sebenernya dari komposisi hero sama-sama sih mirip-mirip tuan iya dan menurut gua kayak ini kayak nge-band untuk tim sendiri sih nge-band untuk tim sendiri ya karena emang tadi ya seperti yang bilang karena gak dipakai karena gak dipakai karena gak dipakai tapi gua gak tau funny nya dipakai atau gak deh kali ini sama rake sama rake di band tidak pedih lebih mengamankan diri funny well Hellcurt masih ada men Hellcurt, Laszlo, masih ada tergantung mereka agak dilema ya iya mau dapetin Laszlo atau mau dapetin Hellcurt jalan-jalan yang dipakai pertama adalah Joseph oh bisa jadi bisa jadi oh jelas biar sama-sama oke lu udah yakin ini game brutal iya lancelot lancelot bebat lagi yaudah lancelot udah pick 100% come on guys go 100% win rate make it happen nih gitu iya iya lancelot here we go langsung lift pick i love it i love it iya gue depan yang kayak gini nih langsung ke lancelot dan untuk first pick ya iya udah mulai PD nih gue suka nih kalo orang pake lancelot tuh kayak seteng aja gitu iya iya punya damage tinggal temen-temen yang lain tinggal nge-follow doang nih betul itu apa? kira-kira jawaban tim nxl untuk menghadapi lancelot hmm cyclops maybe aurora kali mungkin aurora aurora kalo cyclops lebih ke ulti itu pun ngerut iya cuman kalo a cyclops ketemu lancelot bakal kayaknya kasihan cyclopsnya iya kasihan cyclopsnya dimana full skillnya bisa diimun semua manis pak bener-bener ketemu timing banget oke dan juga hell card tapi harley masih bisa dipake sama vignetron juga sih it's okay it's okay iya menarik kalo misalkan memang ada harley lagi mungkin sebagai make yang ada di mid oh oh mirip ya mirip ya mirip sesuatu ya mirip sesuatu ya di japu kita ini ya japu apakah ini rekaman ulang? enggak apakah ini terang ini live di mal taman anggre iya memang mungkin sedikit meta ya betul mungkin mencoba bermain shift kali ini iya karena beda kalo mungkin sistemnya liga lu bisa meracik meta nah tapi kalo sistemnya udah double elimination siapa tau bakal main aman gitu iya dan sabre first time sabre oh finally sabre finally sabre keluar sabre oh cyklops dipik ini agak terlalu yolo ya eh nanti siapa tau itu bisa buat fight dan sabre bisa ngefollow tentunya iya 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 ini cuma follow up damage aja iya 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 mungkin kayak di midennya bakal oh eh mirip ya harley ya ya bisa ya wedeu mirip adek bukan adek kakak tapi iya yang adek kakak lesley sama harley meta-meta yang bisa dibilang kayak bermain aman dan tim nxl sedikit berbeda karena emang ada cyber kemudian tim nxl tim nxl tidak pernah ada no mn yes lo paling demen nih lho dari johnson ada nge ada yang tabrakan lari ya jadi begitu mau nabrak digelapin aduh aduh ini yang seperti lo bilang nanya ya bahwa ini cukup berbahaya juga awet karena setelah lagi kita bakal mulai pertandingan pertama bigotron player kill melawan tim nxl best of 3 series nah kita bakal langsung ke shotcaster kb dan juga denisa silahkan oke itu gagal pada latihannya sukses so kita bakal langsung masuk ke match yang ketiga game pertama adalah tim bigotron player kill melawan tim nxl wow bahkan gimana nih ya ya ini bakal seru banget sih nih yang pasti belah tengah gua ini kayak bakal jadi led main tadi player masuk nih dari sini semuanya dan udah masuk otak gua gimana caranya mereka bakal ngebakar mau taman anggrek yang udah malem kayak gini dan bakal bikin tetep rame ya dan dua dari tim ini menggunakan 2 pure tank ya ya betul banget ini kayak agak sedikit unik ya kita melihat bigotron player kill akhirnya yang biasanya pakai 1 support 1 tank sekarang pakai 2 tank ini mungkin ya meta yang jarang digunakan programnya sudah terjalani dengan baik dan kedua tim bener betul sangat baik sekali ya menjalin ini ya ya tapi disini kayak agaknya unik bagaimana caranya bigotron player kill membagi spinner atau bug atau raper bangun untuk 3 hero core yang bisa kita bilang penting kayak lancelot hayabusa dan juga harley mungkin mereka akan bermain dengan agresif dimana mereka punya 2 pure tank gitu jadi mereka gak takut buat nge steal jungle dari tim nxl ataupun dari tim bigotron itu sendiri oke so mungkin bakal memakai power tanknya gitu daripada kita lebih ke 3 hero yang bisa kita bilang 3 hero core yang punya burst damage yang lumayan tinggi ya oke kita bakal melihat bagaimana caranya bigotron player kill menghadapi nxl yang bisa kita bilang nxl ini counter peaknya bagus banget ada cyclops ada saber bahkan kita gak menyangka bahwa ada johnson disana ya apalagi kalo kita udah pakai saber ya misalkan mau gang ke mid itu gampang banget ya pasti ngegang mid bakal easy banget untuk saber bahkan hayabusa bisa di counter dengan sangat mudah tentunya itu kayak natural counter banget sih tapi kita bakal melihat bagaimana permainan dari kedua tim ya kan karena disini kayak gak bakal semudah itu mereka kayak ya oke mereka counter kita kita kalah dan johnson sekarang menjadi tank yang most peak banget karena emang rapid touchdownnya itu sangat berguna untuk stun area juga ya ya siapa yang gak mau gitu loh kalo one minute one kill apalagi kalo seandainya memang rapid touchdownnya langsung menghajar 2-3 hero sekaligus dan itu bakal triple stun automatically dan itu bakal ngacak-ngacak farming atau lain bahkan dari sebuah tim tapi minusnya kalo johnson itu rapid touchdownnya udah miss itu sangat disayangkan dalam team fight segala yang miss itu bakal emang merugikan banget dan so here we go guys kita bakal langsung masuk ke game yang pertama pertama coba satu kali lagi gua mau tepuk tangannya di mota mana Greg mana suaranya wow masih semangat ya Alhamdulillah oke kita bakal melihat langsung wreck ini kayak gua udah hafal banget sama lensrotnya wreck udah berkali-kali kayak gua melihat bigetron player kill main berlima wreck selalu pakai lensrot akhir-akhir ini oke sepertinya bermain dengan sangat agresif langsung saja ke arah oh ternyata tapi billy langsung diambil sama finn croc dengan burst damage yang lumayan tinggi oke sepertinya emang dari finn ngecover yang sangat baik ya untuk wreck mendapatkan buff dan bahkan kayaknya wreck gak mau sampai situ aja dia langsung habisin jungle yang dimiliki sama tim nxl bahkan kayaknya disini billy bakal ketinggalan level tentunya oke sepertinya menggunakan formasi 2-1-2 lagi ya betul banget yang pasti kayak mereka bakal bermain dengan sangat hati-hati tentunya dan ini tadi yang faktanya bagaimana seorang chi dari tim nxl adalah seorang top global kagura tapi dia disini kayak gak pakai kagura karena tadi di band oke sepertinya di top lane juga satu assassin dan satu tank ya dua-duanya sebenernya bagus nih sebenernya bagus soalnya kayak dibawahnya juga ada groc dan harley satu tank dan juga satu mage yang ini bakal bisa ngerusul banget untuk seorang hellcat oke wet terkena stun oke coba kayaknya dari seorang edward masih mencoba untuk bermain dengan hati-hati tentunya wreck di mid lane masih mencoba 1x1 dengan g oke dan sepertinya finn melakukan rotasi ya oke edward sekarang apakah akan diloncatin yang akan dilakukan oke 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 tentunya dari Harley easy kill untuk Tartle tentunya so masih 1-0 sekolah tapi disini kayak gua yang melihat agak aneh ya bagaimana dua tanknya yang rotasi gitu bukan midlanernya karena memang kalau drop itu bisa ya melakukan rotasi dari bottom ke mid namun Edward sepertinya gak kesusahan betul banget tapi disini kayaknya bakal ada darurat dan bakal asli arah break harus down ini kayak bakal rusuh banget Edward juga harus mundur Viva enggak bakal cukup menyelamatkan finnya langsung dilempar banner oleh sore LG baik banget dua hero langsung mati tentunya dari timnya sel-backupnya sangat bagus banget yang survive ya tapi kayak kita nggak menyangka ada empat hero datang tiba-tiba untuk menghajar tiga hero yang ada di sisi midlan sementara ini menggunakan deadly magic konek ke poker triknya yaitu kayak bener-bener di luar berdugaan banget ya kan dia melihat posisi G udah di bawah 50% dan itu kayak menjadi kesempatan untuk seorang Harley langsung ngambil poin satu kill yang ini bener-bener bagus banget dari soal Fabian Oke dan sepertinya yang tadi gue lihat ya blender dari Akai berhasil di dash oleh Lancelot di midlan bagus sekali so disini kayak agak sih kita petikaian di gold buff Finn masih mencoba dan didapatkan oleh Fabian betul-betul masih ada distribusi juga deadly magic konek karena seorang LG LG masih punya airbag mencoba untuk mengharas milik menghajar tapi enggak ada silence sedikit masih ada glorious matuan dari samping B2 mencoba untuk mundur tapi no dua ini mencoba terkena triple swipe dari MP1 oh my god tapi sudah terlambat menabrak oke so delivery to Billy cash memberikan farming tadi di bottom lane sehingga Billy nggak banget tinggal network di sini dan sepertinya tadi menjadi change juga untuk Harley dan Highless melakukan push tower yang ada di bottom lane dan menjadi first tower yang hancur betul-betul Oh sudah terlihat sih bakal mengapa tetep mundur mencoba untuk melihat pengadaannya dua hero tentunya bakal mencoba komunikasi dengan tim lainnya LG juga baru ada di sisi sideline ini kayak bakal bagus banget ketika kita ada top posisi musuh kita bakal nge-stick banget ada empat hero yang ada di silent bahkan midline kayak sini ya oke sepertinya dan di top lane juga seorang Edward berhasil meng-engine seorang wet ya ewe disini juga terdipaksa banget untuk mundur oleh Edward dimana dia benar-benar ngebuka gelar sepatunya sehingga flying sword itu bakal ada rasanya sebetulan Apple terkena silahir kebanyakan Wow my god shadow kill ini saya jual-jual harus mati sementara LG ke lah bakal langsung melihat cara Tartal triple shift langsung connect tapi kayaknya nggak ada damage-nya di waktunya tapi 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 di sini kefabies masih penyiasat mencoba untuk mengharap tapi g-ke bakal free-hit disini sulit banget untuk dan seorang G Cyclops disentuh oleh Fabian Oke nice banget tahun menjadi kesempatan juga untuk Helcurt melakukan push tower yang di bottom lane ya karena ini spesial lumayan besar gitu walaupun memang ketinggalan dari sisi juga harus hancur Oh tapi kayaknya Fabian sediar terlebih dahulu No Fabian gak punya jalan keluar langsung dihajar sama tiga era sekaligus ditembus turut yang pertama dan mendapatkan minotur juga bottom turretnya dari tim NXL apakah akan mendapatkan top lane juga ya kayaknya merambat seharusnya ada acai yang melakukan push tower Oh tapi gini menggunakan anda naiknya dengan waktu yang tepat banget dia langsung mundur begitu aja dia nggak mau kayak menyanyiakan nyawanya hanya untuk mencuri Bob dan juga non-player kill Oke sudah ada tiga tower yang hancur dari tim Biggeron player kill tuh banget sih kayak 27 skornya berbalik dimana Biggeron player kill mendapatkan dua killnya dari awal tentunya Oke dan ini adalah fakat ya pernah mengalahkan Biggeron player kill tanpa memberikan kesempatan kill satupun untuk waktu ingat banget itu skornya 12-0 dan itu benar-benar nggak ada yang nyangka tapi ada dari sisi lain repitasi nya bakal seorang yang mungkin juga kayak dua tapi jenis tersesat langsung ada double stand dari reken kebun-kebun juga nggak bisa ini bakal akhirnya harus down LG juga berhati-hati airbagnya sudah open ditutup jalannya nggak bisa kemana-mana LG apakah masih bisa survive lagi kebaikan tanpa bisa dan Rosy langsung mati LG harus down antara di Silent coffee ya mengorbankan tiga hero sekaligus dari tim nx subar kliknya tim nxs harus lebih berhati-hati karena tadi poinnya adalah G sempat keculik dan dia harus masihis tinggal dua taker lainnya nggak bakal bisa survive Oke Oke, semuanya sangat sakit ya, serangan dari Dandy Poison. Oh, mencoba Onder langsung triple square, tapi Dandy Magic masih ada Dandy Poison. Watt juga harus down sepertinya. Sementara Billy mencoba Silent Poison Sting-nya. Masih ada space escape, mencoba untuk muntur. Oh my God, di sini Edward melangkan 3 harus berikut. Terkena Hurricane Dance, sediap bertambah. Oh my God, Wombo kombo, bagus banget. Edward harus down tentunya. Empat hero dibutuhkan untuk membunuh seorang Highless. Nice sekali ya, perpaduan dari Hurricane Dance dan juga rapid touchdown dari Johnson. Betul banget ini, kayak semuanya connect ke Highless. Sehingga Highless gak bakal punya alasan lagi untuk hidup. Kayaknya ini bener-bener sulit banget. Dan, oh, oh, ayah bisa. Oke, keadaan sepertinya mulai berbalik. Apakah Big Etern akan mengkontes, Lord? Masih pelan-pelan, kayaknya mereka masih belum mau ngelort. Sebenarnya mereka tahu di sini kayak 5 lewat 5. Terlalu beresiko kalau tim Anessel terburu-buru untuk melakukan kontes di Lord. Karena, seperti yang kita tahu, kebiasaan atau habit buruknya tim Anessel itu kayak kecurian Lord berkali-kali. Oke. At least 1-2 hero yang mati ya. Iya, itu 1-2 hero. Si bagusnya 3. Sebenarnya bagusnya 3. Tapi ya, well, kalau 2 udah cukup. Apalagi 2-nya itu core. Itu bakal bagus banget. Tapi kayaknya di sini LG di Arthur lebih dahulu. Mencoba untuk mundur airbag kayaknya masih open untuk LG. Terlaut-laut lagi LG-nya. Terkena cloud terus. Dan juga mencoba untuk terlari smartway. Gak bakal dikasih balik tentunya. Sementara Billy memanfaatkan momentum benau. Langsung fokusnya ke arah Johnson. Mencoba untuk Lord kayaknya. Seperti yang tim BG3 player-kid juga sudah tetap mengetahui ini. Fabian langsung di lockdown. Mencoba untuk mengarahin. Triple switch. Triple switch. Koneknya dia bakal langsung ada Auricandise. Bagus banget dari Rave tentunya. Lordnya diamankan oleh Billy. Sementara Edward kayaknya bakal langsung mengarah ke Billy. No, Edward harus mundur. Terlalu sakit damage-nya dari Billy. Di belakang. Rank juga langsung mengisir ke orang Akai. Tidak bisa sama. Tidak ada mana. Oh my god. Triple kill. Triple kill. Oke, triple switch. Dibantu oleh LG. Tang sudah dikeluarkan terkena start. Gak bisa. Ini gak bakal bisa kabur tentunya. Magic Blade udah open. Quad Shadow udah cooldown tentunya. Dan wipe out didapatkan oleh tim NXL. Oke, sebenernya tidak bagus ya. Dimana Lord juga sudah bergerak maju ke arah mid lane. Dan Biggeron player kill harus melakukan defensive tower. Mau gak mau sih harus defensive marah disini. Karena posisinya Biggeron player kill bener-bener sudah kehilangan Lord. Dan bahkan kayak tadi memang sempat fokus ke LG. Tapi itu bakal menjadi kerugian. Dimana Rave bakal langsung menghalau pergerakan dari tim Biggeron player kill. Yang kedekati Lord. Oke, LG menggunakan gravitas. Oh, 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 oh. Gravitasinya semuanya dari samping itu tapi LG. Kayak sedikit mencuri perhatian dari tim Biggeron player kill. Sehingga gak fokus sama Lord-nya gitu loh. Dan, well, itu dikit lagi sebenernya di mid lane. Oke, seperti kita lihat juga sudah melakukan inisiasi ke buff ya. Tuh banget, tapi Edward kayaknya lebih harus berhati-hati karena. Lihat, disini HP dia posisinya 40% gitu loh. Oke, dan tersisa inhibitor tower yang ada di mid lane dari Biggeron player kill. Apakah mereka masih bisa melakukan defensif dari dalam? Tuh banget kayaknya disini mencoba untuk kayak ngandangin sih lebih tepatnya. Oke. Sehingga dari tim Biggeron player kill belum bisa farming. Map control-nya juga sudah hilang. Dan yang terjadi adalah mereka bakal sulit untuk keluar dari area ini bitter turret. Sementara Finn, no, Finn yang terculik. Kayak bakal langsung diambil. Reposit sama Konek. Tapi gak bakal bisa sama-sama. Disini juga Edward. Tidak bisa membantu teman-temannya. Mencoba untuk mundur di harley. Kayaknya gak dalam posisi yang baik banget. Fabian harus lebih berhati-hati dan gak bakal langsung di stun. Gak bakal bisa hidup betulnya. Daddy poison-nya sakit banget ya. Sementara Rake mencoba untuk survive. Kayaknya gak bakal bisa Rake. Magic landnya sudah open. Mencoba untuk mundur. Emperor sebenarnya di top lane. Tapi harus mati billy-nya di bottom lane. Oke, tersisa Edward yang menghadang. Wow, wow, wow. Ini kayak benar-benar keren banget sih. Ini kayak keren banget kayak Biggeron Player Kill masih try hard untuk nge-defense abis-abisan ini bitter turret-nya. Oke, mereka masih ada kesempatan untuk melakukan fightback ya. Masih banget. Tapi kayak lu melihat bagaimana Biggeron Player Kill. Lu map control-nya itu benar-benar jelek banget. Masih kecil banget. Sehingga bakal rugi banget disini untuk Biggeron Player Kill. Ketika mereka keluar dari area ini bitter turret. Oke, kita lihat juga dari Hylos. Dia udah ada clock time destiny. Udah ada curse helmet, item armor, dan item mana. Dia akan sangat tanky banget sih. Ya, tapi gak sebanding dengan Johnson yang mereka. Dia udah jadi Demon Advent juga. Dia udah punya Atena Shield. Ini kayak damage dari Fabienne. Walaupun dia mau on the way untuk bikin glowing. Masih gak bakal mendapatkan damage yang besar terhadap sona Hylos. Oke, sementara dari point kill 10-18. Apakah Biggeron Player Kill mampu mengejar? Kita ketinggalan ya. Oh, ini kayaknya bakal berbahaya-bahaya LG. Terkena dari Magic Barrier juga sangat bagus. Start from Lockdown. Langsung mengalakkan Eduard. Mencoba suaranya, triple sweep. Enggak, disini kayaknya Finn. Mencoba langsung mengebubarkan. Tono badan daripada tim NXL. Mencoba Eduard juga bakal mundur. Planet Attack bakal dikejar. Eduard masih bisa mundur tentunya. Tapi disini malah grog-nya yang mati. Karena seorang Billy. Dan bahkan rack-nya terkill oleh seorang Water at the Saber. Dua hero yang mati dari tim Biggeron Player Kill. Apakah mereka masih mampu untuk mendefense base-nya? Betul banget. Dan disini kita melihat di midline kayaknya bakal langsung dirusuin. Eduard mencoba untuk ngetank. Gak bisa disitu ada arrival tentunya. Baik banget dari Johnson-nya. Sementara Billy langsung mengarah ke Eduard. Jadi Magic memang konek tapi gak ada domain damage follow up-nya gak ada. Fabian masih mencoba undang-undang defense. Kayak bakal ada super mini-nya yang masuk bakal di NK. No, di NK. Di N dolar tim NXL. Ini kita yang masuk ke Benfic tentunya. Jadi ketiga game dimulai ada suara khas dari Mobile Legends. Yang terngiang-ngiang di kepala. Tidak bisa terngiang-ngiang di kepala kalau di settingan Mobile Legends-nya kalian musiknya off-in. Iya. Kedengeran nanti. Kedengeran ya. Tapi bisa dibayangkan pak. Tapi bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan. Gue lebih suka opening dari Mobile Legends. It's something good ya kan. Kayak musik-musik penambah semangkat dari Jepang gitu ya kan. Oh oke. Alright, so. The enemy is family. Jauh sekali. Ini ODT ya. ODT ya. Orola pak. Oh jangan ODT emang punya Maria gitu. Dia becana. Kalau Johnson sama Mas Gary. Iya. Biarkan saja Mas Gary Johnson. Ini seruduk kamu ya. Kita abrak ding. Oke Angela dan juga Hellcar kemudian Fanny. Orangnya berdiri oke. Siap pulang awas kita nih ya. Iya. Fanny. Kemudian Hellcar dan juga Angela yang di best. Menurutku sih kita kalah Johnson. Oh detik-detik. Lancer loat. Lancer loat maybe Bigotron. Oh Kakbura. Gigi. Gigi. Eh tapi ngomong-ngomong Bigotron langsung mengambil Lancer loat. Jadi ada what? 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 Ya lampu ya. What? 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 What happened? What? 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 berapa ini dia kombo? Valva, combo nya dimana Valva? combo nya itu bukan masalah, kayaknya dia mau counter dari, dari, mungkin yang komperta dari seorang Kagura. jadi begitu dia lempar payung, walaupun dia ngeblick ke depan, bisa di counter dengan hurricane dance, bisa diponjokkan. tapi masalahnya, si Kagura dengan skill 2 nya bisa kabur juga pak. wah enak nih, kalau misalkan dari, Kagura bisa nge slow, kemudian Hilus bisa nambah speed, atau movement speed, Bisa dibilang komo kecil juga plus Ada cyber juga di tim NSL So efisien seperti game yang pertama Yes Dan melihat draft yang lanjutan kayak gini Gue takutnya Ini akan jadi permainan cepat Karena ada cyber yang bisa ngelock Jadi geng-geng kecil ini bakal berbahaya banget Yes bakal berubah banget Last man perform bener banget Dari rack menggunakan lancelot Masih sedikit sekali networknya Mungkin bisa diperbaiki Untuk nanti Dan kayaknya edwardnya bakal menggunakan Chow Chow ya Karena Chow sebenernya juga Sebenernya bagus komo sama cyber Cuman ini dibedakan Your team is kicking Kari lagi Apa bedanya ya itu Ada dua Satu tukang rusuh Satu tukang lock Satu burst damage Dan satunya marksman Tapi kalau melihat dari tim NSL Areanya Semuanya area Semuanya area Ada minus armor Ada namanya HP Alfa ada juga Ini nih Dan mereka kayak punya Semuanya yang mereka butuhkan Dan ini war Di mid game-nya enak banget Menit 8, menit 9 Mereka bisa kontrol area War sama dengan Adanya ultimate dari seorang Lolita Iya Lolita Lolita is good I mean Ini kan tetap ke area gitu Dan Alfa juga bisa ngebantu Tapi kalau misalnya di depannya ada Hylos Mencoba menarik perhatian Lalu ultimate dari Lolita berdekat itu stun Untuk 5 player Gue rasa Alfa Bakal enak banget Untuk melakukan spin of Alfa Last pick Bakal masuk Last pick Last pick Saing Omso Pertanyaan terakhir Volva Di MNXL atau Biggeron Gue draftnya MNXL Tapi gue Just draft MNXL Dan Ansel Tetap MNXL Tetap MNXL Dan kita bakal langsung ke spotcaster kita KB dan juga Denisa Silahkan di game yang kedua Oke Kembali lagi bersama Chainsmow Dan juga KB disini Di pertandingan yang kedua Betul banget Antara tim Biggeron Player Kill Dan juga tim NXL Udah malam tapi tetap seru Akhirnya D mendapatkan Kagura Betul banget Akhirnya G mendapatkan Signature Hero nya tentunya Itu adalah Kagura Dan ini bakal menjadi amazing banget Karena bakal ada Dua sahabat Antara Rack dan juga G Yang bakal berhadapan di mid lane Tapi jangan salah Biggeron Player Kill Dapat Lancelot dan juga Akai Itu bisa menjadi kunci dalam team fight Karena dua hero ini punya Kayak kombo dan signature Apa ya Kayak team fight nya tuh Bakal bagus banget tentunya Apalagi kalau kita pegang Akai Dan Chou Chou ya Tertama Chou sih Karena disini kayaknya Satu-satunya hero Dari tim Biggeron Player Yang sendiri Yang bisa menghentikan pergerakan Dari Hurricane Dance Seorang Akai Adalah seorang Chou Oke dan follow up yang sangat baik Untuk Chou ketika dia menggunakan The Way of Dragon nya tuh Tepat ke core nya ya Ya tapi kita tinggal melihat Magenya dan Assassin nya Bagaimana nanti jadinya Karena disini kayak Agak unik ya Dimana Rack yang menggunakan Kari nya Sama seperti Waktu dia mendapatkan Savage Savage pertamanya Betul sekali Wah Nggak ada yang mengira bahwa Nantinya bakal mungkin ada Savage di play off Another Savage ya Wow Itu bakal ada yang amazing banget Tapi kayaknya disini kita lihat Di bottom lane juga bakal langsung Mungkin kayak mau mencuri gold buff Tapi mereka gak mau ambil resiko Karena mereka gak punya retribution Oke sementara dari bottom lane Grave masih berusaha menginject Dengan pengenangan stun nya Masih ada field juga Wow Namun di top lane Ternyata Langsung dilahap kill nya oleh seorang Billy Dengan rotary impact nya Sangat cepat banget Oke dan passive nya Beta sangat berpengaruh juga Oke Rack Rack juga dalam posisi yang tidak baik Tentunya Rack langsung diciduk Habis-habisan sama dua hero sekaligus Billy dan juga LG Menguasai top lane Dan Alpha juga langsung melakukan inisiasi Untuk memblok minion Yang ada di top lane Betul banget Tapi di bottom lane Kayaknya bakal lagi sedikit rusuh G langsung mendapat kenyawa Beter bakal connect Wow damage dari Lolita Juga follow up nya baik sekali Tiga hero sudah di bottom lane Bakal ngerusuh kah Apa mereka bakal mintar Cyclops kah Atau mereka turut Begini saja Oke tersisa Emperor Yang ada di bottom lane Melawan tiga hero Sekaligus Oke Raff memang sekarang Tapi dilihat Back up nya ada G Dan juga Wah tentunya sangat baik banget Namun kayaknya Disini kayak Tartal Dikuasai Tuh LG sudah melihat Ada aja Tapi ini terlalu jauh Ini bener-bener Kayak The Javu nya Bigetron player kill Pas mereka ngejar LG Dan tim NSL melakukan Kontes di Lord Namun kayak kebalikannya Sekarang Oke The World Dragon Connect ke WED Oh The World Dragon nya Bakal langsung connect Dan langsung Membunuh Seorang Saber WED di bottom lane Harus dirian Dan harus mati Begitu saja Oke tadi Dimana mereka Langsung ngegangging Ke bottom lane Dan menjadi Change juga ya Untuk BG Terlalu player kill Melakukan inisiasi Ke Tartal Betul banget Dan lihat pergerakan Dari G Dia memindahkan payungnya Dari sisi lain Ke sisi lain Ini kayak bener-bener Dia melihat Bush yang sebelah kiri Dia merasa aman Dia geser Payungnya ke Bush Sebelah kanan Sehingga Chow juga gak bakal bisa Dengan mudah Melakukan gang Gitu saja Oke Masih berfokus Untuk leveling dan farming Tentunya mereka gak mau Ketinggalan network ya Ya kakaknya mau kalah juga Karena ini game penentuan Apakah BG Player Kill Bisa memaksa Tim NXL Untuk main di babak Yang ketiga Game yang ketiga tentunya Ya dan Rek Berfokus ke top lane Dan dia tidak dijadikan Mid laner ya Ya karena dari tadi Yang top lane Rusuk Karena udah 2 kill Terjadi di top lane Sementara Kalau dari bottom lane Baru satu doang Oke dan untuk marksman Memang membutuhkan Waktu untuk menjadikan item juga Betul banget Dan kayaknya disini Memang Rek Mendapatkan jungle ya Tapi lagi-lagi Ini Billy Melakukan out zoning Bersama dengan LG Di arah Bigger role player kill Namun oke Digunakan oleh scene Betul tapi lihat Dari sisi lainnya LG Mencoba untuk ke tank Luar di smartway Memang keluar Tapi gak bakal ada damage Terlalu besar LBCC Billy juga Masih mengincar Sarang Fabian Sebenarnya Alpon Memundur Alpon 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 Betul banget Betul banget Dan Finn Kayaknya disini Nah posisinya tidak baik Bakal langsung Di stun Habis-habisan Thousand Bonder Dan langsung Mati Ternyata Di sideline Oleh Billy Tiga kill Sementara Edward Melakukan rotasi Juga Ke arah Toplane Oke Toplane Bakal jadi sasaran empuk Tentunya Karena disini ada Sandwich Empat hero Tentunya Langsung mengarah ke Edward Ke double stun Dan Edward Tengah Langsung mengarah ke Seorang wet Mencoba dong Ini over turn Bakal ada flicker Tentunya Dari seorang Edward Oh Dibawa bikin Tentunya Bangnya Sangat baik Ini over turn Wah itu benar-benar Sangat amazing banget Masih lakukan Defensive tower Yang ada di mid lane Betul banget Kayaknya di mid lane Tapi diusuin Fabian Ada rocket hammer Tapi kayaknya bakal Asli flicker Masih kena ternyata Lancelot Gak bakal bisa mundur Walaupun menggunakan Pandem execution Betul sekali Lumion Blast Menjadi eksekusi Seorang Lancelot Dan Tartle Didapatkan oleh G Betul banget Memanfaatkan Mementum Dimana Biggeron Player Kill Berfokus di mid lane Bahkan Tentunya sudah hancur Dan Bener-bener Kayak kebuka banget Untuk Tartle Dia ambil Sama tim NXL Oke Sementara tim NXL Masih berusaha Untuk melakukan Push tower Yang ada di mid lane Namun tentunya Masih ada defensive Dari Finn dan Edward Betul banget Kayaknya disini Kayak posisi dari Edward Kayak Dia sekarang Kayak bermain Lebih safety Dia kayak menunggu Kayaknya terlebih dahulu Tapi ada petrify susulan Masih ada star power lock down Dia harus pathway Masih mencoba regen Tentunya Untuk seorang LG Masih mati Ternyata Tapi Ini kayak bener-bener G Di belakang Memanfaatkan Umbrella nya Yang memang Disini levelnya Bener-bener jauh Sebenernya glorious pathway Dari seorang highless Itu sangat bermanfaat Untuk menambahkan Movement speednya Wow Dua terakhir Tapi Fabian Kayak sulit banget Untuk memberikan damage Gimana bener-bener Kayak di lock Abis-abisan Diperhentikan Serangan-serangan Dari tim Bisa no-player kill The way of dragon Memang mengarah ke build Tapi Billy Tetap harus Mati tershotdown Oleh Fabian Sementara Rek Lakukan Solo push Di top lane Tuh banget Kayak disini Bener-bener Geese yang berkuasa Dari awal Kayak tiga Kill dan dua Asis Tanpa mati Di mid lane Di top lane Di bottom lane Dia melakukan rotasi Dengan sangat baik Dia memanfaatkan Momentum bagaimana Dia bisa nge-gang Tanpa sia-sia Satu kalipun Oke dan sementara Point kill delapan dua Terjadi Persilisian enam kill Disini ya Dan dengan networknya Tidak terlalu Berbeda jauh Betul banget Networknya hanya berbeda Seribu saja Ini kayak The power of top global Kagura Kayak bener-bener Siapapun yang Megang Kagura Kayak top global Kayak bener-bener Mengerikan banget G contohnya Oke apakah Ada pergerakan ke arah Lord atau Terjadi genking Di mid lane Fabian sudah mengetahui Edward juga dari tadi Mencoba 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 Momentum Numeon Blast Dibatalkan Lord Tentu dihabis Tentu dihabis Tentu dihabis Tentu dihabis Tentu dihabis Tentu dihabis Mencoba masuk ke dalam Tapi gak bisa Fabian harus mati Karena seorang Saber Qued masih bisa mundur Billy mencoba Untuk mengejar Ke seorang Emperor Emperor masih punya planet attack Billy juga masih survive LG mencoba Untuk mengejar Ke seorang Red Mencoba terkena Slow snake Masih bisa mundur LG masih bisa lijen Tapi lihat Edward Lagi-lagi Terkena payung Daripada seorang G Sekali geser payung Memberikan damage Yang sangat sakit Tentunya Tapi tadi Emperor Berusaha Ngejar Seorang Billy Tapi gak bisa Oh Emperor No Dia harus tersyatar Karena seorang Billy Dia lagi ambil buff Udah ada Lord Dan ini bakal menjadi Empat Versus Lima Tentunya Untuk tim Biggerdor Player Kill Oke Sepertinya Lord juga sudah bergerak Maju ke arah Midlane Apakah akan terjadi Split push Atau Nge-push di Midlane Oh Ini bakal Nge-push di Midlane Si udah ada pergerakan Bahkan dari Empat hero Dari tim NXL Bakal Membantu Lordnya Karena disini Mereka diuntungkan Empat lawan Lima Siapa yang mau Rusuh Siapa yang mau Mukulin Lordnya Bingung semuanya Edward masih di belakang Mencoba untuk Mengajar Billy Tapi kayaknya di belakang Di sini Kamu bisa mundur Dia adalah posisi Allzone Ngoblun Sedikit Tapi Edward Tiga sama Edward ada di Allzone Ini kayak Offside Dua hero Sekaligus Ya Sar power lockdown Memang konek Ke arah Seorang Wet Namun tentunya Nggak memberikan Damage tambahan Batu banget Dan Kita masih Menunggu Karena masih ada Superminion Dari sisi Bottom lane juga Dari top lane juga Bahkan Midlane Kayak masih dipaksa Untuk dibersihkan Oleh tim Gator Player Kill Oke Sementara Second power Yang ada di Bottom lane Yang juga terancam Hancur Dan harus hancur Oleh D Oke Bakal sulit banget Karena disini kayak Tersisa Top turret saja Yang level 2 Sementara di bottom lane Dan juga mid lane Bakal tersisa ini Bitter turret Sehingga Ini memaksa Tim bikin Allplayer Kill Punya map control Yang sangat kecil Ya Dan sangat free Untuk melakukan Gold buff Untuk wet Ya well Disini kayak Edward Harus lebih berhati-hati sih Dari tadi dia kayak Outzone Tapi Selalu ada saber Selalu ada Alpha Selalu ada Lolita Dan bahkan Highless Yang memberikan stun Sehingga Chow gak bakal bisa bergerak bebas Masuk ke arah area dari tim NXL Oke kita lihat dari item Alpha Udah ada Bloodlust X dan Endless Battle Dimana memang life dealnya sangat kenceng Dia kurang satu item lagi Wings of the Apocalypse Queen Tapi kayaknya gak bakal langsung ke Wings of Apocalypse Queen Karena mungkin itu terlalu cepat ya Karena kalau dari pool itemnya Kayaknya dia bakal on the way Magic Blade dulu Locked Gold baru mungkin bakal jadi ke Wings of Apocalypse Queen Karena itu terlalu mahal mungkin Oke dan efeknya saat berguna untuk physical attack Oke kita lihat Wett Dombel on Blast Tapi bakal kena 2 salvo lockdown Thorn Rose nya bakal langsung Ngarang ke seorang Wett Disini diindah overstand nya kena 3 Oh my god G Kombo nya baik sekali Bahkan dikit double stun Ini kayak gak bakal cukup tentunya dari seorang Chow Mencoba untuk memberikan damage Emperor juga Bakal harus lebih berhati-hati LG masih bisa mundur dengan Sisa HP 10% saja Oke dan Edward tadi masih bisa survive Menggunakan flickernya tentunya Betul banget Edward juga Kayak disini bakal memberikan sedikit buffnya Karena dari tadi kayak Billy selalu mencuri buff dari tim Bikin-bikin player kill Mengorbankan 1 hero dari masing-masing tim Ya emang kayak berbahaya Kalau kita bakal menyaksikan nih 2 atau 3 menit ke depan Bahkan Lord sudah 40 detik lagi Ini bakal menjadi penentuan siapa Yang bakal menang di team fight selanjutnya 13.4 skornya lumayan jauh Network juga lumayan tinggi tentunya Berbeda 6.000 Apakah dari tim Biggeron player kill Bisa membalikan keadaannya Karena Lord ini akan sangat mempengaruhi Gameplay mereka selanjutnya Iya betul-betul Karena emang satu Lord itu bisa merubah Seluruh gameplay dari sebuah tim Oke sekarang sebenarnya dari tim Menexcel Memaksakan untuk melakukan push tower Di inhibitor tower Yang ada di bottom lane 2 Dragon bakal langsung mengaruh Tapi TG G juga masih bisa memberikan damage Setelah tinggi depannya Taurus Bakal kiasinya tentunya Bakal off pinnya Malah ngebubarin Malah ngebubarin dari tim Menexcel Menjauh tentunya dari area ini Bitter turret Immortal memang pecah dari Rafe Tapi Rafe masih punya Satu kali hidup lagi tentunya disini Apakah akan dipaksakan untuk Melakukan inisiasi ke Lord Apakah akan dikontes Kita akan dikontes Kayaknya mereka gak bawa buru-buru sih Disini Rafe posisinya sekarat Billy juga sama LG Gak punya mana Ini kayak membuat LG harus mengorbankan HP-nya Untuk menggunakan skill Oke Sepertinya memang dari kedua tim ini Harus bermain dengan hati-hati Tentunya Lord akan menjadi Penentuan Dari gameplay mereka selanjutnya Terlalu banget disini Kayak G juga harus lebih berhati-hati Karena ingat light game Light game ini kayak bakal Berpengaruh untuk Marshman-nya Bukan untuk magenya Sementara light game dari tim Menexcel Mereka cuma punya alpha Sebagai heater Sebagai damage dealer Yang pure damage dealer Dari tim Menexcel Dengan posisi Sama-sama 4 tower ya Yang tersisa dan base-nya Apakah mereka bisa Membalikan keadaan dari tim Bigitron Atau tim Menexcel mendapatkan Lordnya Dan melakukan push sampai base Oke Masih menunggu Masih pelan-pelan Mereka tahu dari sisi lain Kayak Lord udah open Dan raknya Bakal langsung Lumen Blackpon yang kelek Gak bisa kabur raknya Bakal mencoba untuk survive Gak bakal bisa Terkena Raja Dan di sini kayak bakal Sulit banget Untuk sorang Fabian Memberikan damage Finn terlalu jauh Terlalu outzone Offside semuanya Petrify gak bakal guna Finn mencoba untuk mundur Thor Surpoundernya memang sangat bagus Masih dikejar Masih bisa di-started Di orang sorang LG Bakal ada 2M Di hendikan serangannya 2M Oh 2M Tapi lihat ada triple shield juga Dari seorang White Gak bakal berpengaruh besar Karena tadi ada Athena shield Dari seorang Edward Betul sekali Dan 2M Konek ke LG Oh Fabius Ketalik Fabius nya Dan harus mati tentunya Dari G Mendapatkan monster kill nya Bakal langsung ke ini Bita soroternya Dari midline Mencoba untuk langsung rusuh Emperor juga gak bakal bisa Apakah dipaksakan End di sini Bakal lanjut Langsung di end 2-0 Rukti Terima kasih